Isu-isu strategis harus menjadi perhatian bersama dalam mengawal kondusivitas jelang pemilu tahun 2024. Prestasi Lombok Timur sebagai daerah dengan hasil terbaik dalam pemilu 2019 lalu harus dapat dipertahankan. Berlangsung di lobby kantor Bupati Lombok Timur, Rabu 26 Juli dilaksanakan fokus grup discussion diisi PJU Polda NTB, Ketua Bawaslu, dan KPU NTB, dan dari berbagai unsur masyarakat. FGD digelar sebagai upaya untuk memastikan pemilu damai dalam rangka menciptakan kamtip mas yang kondusiv di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Dalam sambutannya, Sekda Haji Muhammad Juwaini Taufik menyampaikan, prestasi Lombok Timur meraih hasil terbaik di NTB pada pemilu tahun 2019 lalu penting untuk dipertahankan. Melalui FGD ini, diharapkan ada pemikiran positif yang bisa hadir dalam mempertahankan dan meningkatkan partisipasi pemilih. Tahun ini diketahui pemilih tetap Lombok Timur mencapai 985.385 jiwa atau setara dengan 25,6 persen dari total daftar pemilih tetap NTB. Menjamin kondusivitas dan suksesnya gawe nasional di Lombok Timur, diperlukan adanya kolaborasi dan koordinasi yang intens dengan semua pihak yang terkait. Kita Lombok Timur di pemilu 2024 ke depan ini tinggal mempertahankan nama baik Pak. Mengapa kami katakan mempertahankan nama baik? Karena terbukti di pemilu 2019, walaupun indeks kerawanan pemilu di Lombok Timur ini dinilai paling tinggi di Nusa Tenggara Barat, tetapi faktanya menurun pengakuan juga dari Pak Ketua KPUD, Lombok Timur dulu berhasil meraih pemilu terbaik di Nusa Tenggara Barat. Pemilu pemilih pemula di Lombok Timur ini sangat banyak. Total berdasarkan data KPUD, 985.385 pemilih kita. Bayangkan kalau saya presentasi, kira-kira 25,6 persen dari pemilih Nusa Tenggara Barat. Artinya kalau orang selalu mengatakan sukses Lombok Timur, sukses NTB, maka itulah yang harus kita pertahankan untuk pemilu 2024. Sementara itu Direktur Intel Kampolda NTB Kombes Pol Hendro Kusmayadi menyampaikan, jumlah DPT NTB yang mencapai 3,9 juta jiwa lebih harus menjadi atensi bersama, khususnya di Lombok Timur sebagai pemilih terbanyak. Hendro juga menyoroti beberapa isu mulai dari pelanggaran pemilu, politik uang, ujaran kebencian, distribusi informasi melalui media sosial, hingga bagaimana menangkal berita bohong. Isu-isu strategis ini harus bisa menjadi perhatian, guna memastikan kondusivitas daerah menjelang pemilu berjalan aman. Lombok Timur adalah jumlah pemilih terbanyak di Provinsi NTB. Masalah pemilu tentunya dilaksanakan oleh kita semua, tentunya dalam penyamping dulu adanya suatu pelanggaran itu sudah pasti. Jadi jangan sampai kita terkaget-kaget atau panik ketika ada suatu pelanggaran. Langsung kita sikapnya dengan emosi, rasa amarah, curiga, apakah tidak kekerasan, itu jangan sampai terjadi. Dan kaitan dengan masalah pelanggaran pemilih ini, sudah ada ruang-ruang, tempat-tempat untuk menyeburkan temuan-temuan pelanggaran tersebut. Jadi saya haramkan kesempatan ini kepada Bapak Ibu sekalian, ketika menemukan suatu pelanggaran, tolong itu disampaikan kepada pihak Bawas-Bawas Jam. Jadi dari sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui, siapa-siapa saja Bawas Jam di masing-masing kejamatan. Usai penyampaian beberapa materi oleh Direktur Intel Kampolda NTB, Ketua Komisioner KPU NTB, Ketua Bawaslu dan Kabinda NTB, dilanjutkan dengan diskusi. Dipahaminya tahapan demi tahapan pelaksanaan menuju gawe demokrasi pada Februari 2024 mendatang, diharapkan membuat masyarakat turut serta dalam mengawal kelancaran, serta menjaga kondusivitas daerah.